Seperti dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berlimpah lagi dengan saya Pada kesempatan hari ini kita mau membahas tentang Nilam Nilam mungkin tidak asing lagi bagi kita Apalagi di daerah kita ini Aceh Selatan Semenjak nenek moyang kita dulu sudah sering menanam Nilam Nilam sering digunakan dalam industri Industri parfum, kosmetik, dan lain-lain Dengan berbagai kelebihannya wajar Ikan Nilam menjadi salah satu komunitas menarik untuk dibudidayakan Nah inilah yang dinamakan dengan Nilam Seperti ini bentuknya Ini bibit Nilam yang baru kita beli tadi Baunya harum ya Cukup harum baunya Jadi sebelum kita semai dalam polybag Bibit Nilam ini tadi sebaiknya kita potong ya Kita potong dua Karena bibit Nilam sekarang lumayan mahal ya Kita tidak perlu panjang Pembibitan kita lakukan menggunakan polybag Ini kan terlalu panjang Ini ada sekitar 30 cm ya Ini kita potong ya Kita potong, kita ambil tiga ruas Ini satu, dua, tiga ya Nah ini baru kita potong Kita potong Nah ini kucunya tadi Nah ini dalam satu batang tanaman Nilam tadi ini Kita mendapatkan dua bibit Karena kita potong dua Kita tidak perlu panjang Karena bibit Nilam sekarang lumayan mahal harganya Nah ini kita pakai tiga ruas Dua ruas pun tidak masalah Ini tiga ruas Satu, dua, tiga Sedangkan ruas pertama ini tadi Yang paling bawah ini Nanti tumbuh akarnya Ini tumbuh akarnya Sedangkan ruas kedua ini Nanti tumbuh tunasnya Dan ruas ketiga juga tumbuh tunasnya ya Nah ini ruas pertama ini Yang paling bawah nanti Harus terbenan dalam tanah Sampai segini ya Dalam polybag Oke sudah siap Kita potong semua ya Nah ini contohnya Ini cuma kita menggunakan Dua ruas saja ya Nah ini dua ruas Sedangkan ini Tiga ruas Nah ini tiga ruas ya Nah ini tiga ruas Satu, dua, tiga ya Ini tiga Empat lagi sama ini Yang kecil Jadi nanti ini tumbuh akarnya Dan disini tumbuh tunasnya Dan disini tumbuh tunasnya ya Nah ini dua ruas Disini nanti tumbuh akarnya Dan disini tumbuh tunasnya Pasti hidup ya kawan Jangan ragu-ragu Yang penting kita Semainya dalam polybag dulu Dan Sebelum itu Sebelum kita semai Sebaiknya Kita rendam dulu Dalam zat perangsang akar Apatidak Apabila tidak Menggunakan zat perangsang akar Kita bisa menggunakan Bawang merah Kita blender dulu Dan kita campur dengan air Kita rendam dalam air bawang merah Kira-kira Tiga atau empat jam Tiga atau empat jam Oke Selanjutnya kita ikat lagi ya Supaya nanti mudah dalam perendamannya Kita ikat lagi Kita Atur yang rapi Dan selanjutnya kita ikat Supaya nanti dalam perendamannya Mudah ya Sebelum kita semai dalam polybag Terlebih dahulu kita rendam dalam Larutan Larutan perangsang akar ya Supaya akarnya cepat tumbuh Oke selanjutnya kita sudah Menyiapkan air Dalam ember Setelah airnya kita Masukkan dalam ember Kita menggunakan Nasturtec Nasturtec ini adalah Formula alami ya Untuk pertumbuhan akar dan tunas Jadi kita menggunakan Nasturtec Apabila kawan tidak ada Nasturtec ini Bisa menggunakan Bawang merah Diblended glue Dan dicampur dengan air ya Bawang merah Cukuplah bagus Untuk pertumbuhan akar ya Untuk zat Pertumbuhan akar Jadi Nasturtec Kita menggunakan Dua tutup ya Dua tutup Seperti ini Dua tutup semua Selanjutnya kita aduk Kita aduk sampai rata Setelah kita aduk Langsung Kita rendam Bibit nilamnya Nah seperti ini ya Sudah kita rendam Jadi usahakan Pangkalnya Terendam Sampai setengah batang Nah seperti inilah Bibit nilam yang sudah direndam Tadi dalam Larutan zat pengetuk tumbuh Perendamannya dilakukan Lebih kurang satu jam Selanjutnya Langsung dimasukkan Dalam polybag Ini kita Masukkan tanah Dalam tray Atau pot Jadi bibit nilam tadi Yang sudah direndam Langsung Disemai Ataupun Ditanam langsung Di lapangan Selanjutnya Bibit nilam Disemai Caranya Seperti ini Langsung Ditancapkan Seperti ini Dipadat sedikit Seperti ini Jangan lupa Disiram Dan ditunggu Kira-kira 20 hari Atau Sampai 30 hari Baru Bibit nilam Ditanam Sekian dulu Video kita Kali ini Tentang Pembibitan Bibit nilam Supaya Video kita ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax